Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Feroza ini mobil ini sudah dimodif di suspensinya ya oke kita buka dulu ini baru beli orangnya ini sudah kita buka yang sebelah kanan kita lihat dulu teman-teman ya suspensinya seperti apa nah mobil ini sudah ditambahin spacer banyak teman-teman ya spacernya yang tebal satu tuh di bawah ini ada yang kecil-kecil ya depannya ini juga ada nah ini lagi remnya depan kemudian rem belakang juga ini ternyata macetnya parah wheel silindernya gak mau gerak ini teman-teman ya gak mau gerak belas ini oke kita lihat suspensinya ini kan harusnya suspensi bekas daun ini sudah diganti sama orangnya teman-teman ya jadi bekas daun itu sebenarnya fungsinya selain untuk menetralisir guncangan supaya jadi oskilasi atau ayunan dia juga menahan posisi as ini teman-teman ya supaya tetap di tengah karena ditahan di depan dan belakang gitu baik maju maupun mundur nah ini ditahan sampai arm ini arm ini teman-teman ya armnya ini kemungkinan punya pajiru kali ini punya pajiru ini pairnya juga kemudian untuk penahan biasanya kalau suspensi yang tipe pegas seperti ini pegas coil itu ada lateral control rootnya ini lateralnya disini tapi dia nggak dilas ya dibikin bracket disini seperti ini ini reviewing sebelah kanan nah posisinya seperti ini nah shocknya disitu teman-teman armnya besar ya karena dia harus menahan beban mobil dia dikasih stabilizer juga teman-teman dikasih stabilizer ke depan dan belakangnya seperti itu tinggal di modip-modip aja ini teman-teman seperti ini ya kalau teman-teman yang mau bikin ya seperti inilah modelnya untuk yang belakang ya sekarang kita cek untuk yang bagian depan nah bagian depan teman-teman seperti ini nah ya ini tempat pair daunnya di atas itu harusnya kan ada sakal ke bawah sudah diganti seperti ini hampir sama lah di depan juga ada lateralnya lateral rodnya teman-teman lateral rodnya disitu nah seperti itu ada stabilizer nya juga stabilizer diposisikan disini ya seperti itu oke itu aja teman-teman semoga bermanfaat itu juga bisa di model 4x4 tinggal itu diganti housing depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh